Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 57. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, dengan bersemangat Wong Ki yang menghampirinya, bos, aku berhasil mencari tahu, ada seorang lelaki berusia empat puluhan yang pernah dua kali memesan obat berdasarkan resep ini, katanya untuk seorang nenek. Ma Zong pun ikut datang dan berkata, penjaga toko obat mengenali orang itu, namanya Cui Hao, ia orang kota, tapi ayah ibunya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Benar, Wong Ki yang mengangguk, kami menyelidiki rumahnya, di sana tak ada orang. Para tetangga berkata bahwa, beberapa tahun belakangan ini, tak terlihat ada orang tua di sana. Ya, bagus sekali kalau begitu, Jin Yuan Bao mengangguk. Karena sudah dua kali memesan obat, mereka pasti akan memesan obat untuk ketiga kalinya. Kalian selidikilah dengan jelas seperti apa rupa di Cui Hao itu. Aturlah agar beberapa saudara kita mengawasinya, tapi jangan tangkap dia dulu. Yang paling penting adalah mencari petunjuk untuk menemukan Bi dan Liu. Siap, jawab mereka berdua. Setelah beberapa hari mengawasi tempat itu, Jin Yuan Bao mendapat kabar bahwa Cui Hao telah muncuk di toko obat dan sekarang sedang mengambil obat. Tanpa ayah lagi, ia pun segera menyuruh Wong Ki yang dan Mazong untuk segera datang. Bagaimana, Jin Yuan Bao bertanya pada petugas yang bersembunyi di sudut tembok. Ia belum lama masuk, petugas itu baru saja menjawabnya, namun tiba-tiba ia cepat-cepat menyembunyikan diri, ia keluar. Mereka berdua segera berbalik dan menghindar ke sudut tembok, menyembunyikan diri mereka. Sama Bil membawa dua bungkus sobat, Cui Hao keluar, sebelumnya dengan waspada ia memperhatikan sekelilingnya. Setelah yakin tak ada sesuatu yang aneh, ia baru dengan lega berlalu dengan langkah-langkah lebar. Jin Yuan Bao segera memberi isyarat dengan matanya kepada Wong Ki yang dan Mazong, setelah itu mereka bertiga diam-diam mengikutinya. Mereka mengikuti Cui Hao sampai ke sebuah lorong kecil di pinggiran kota, lorong kecil itu berlikaliku, sedikit saja lengah mereka akan tersesat, maka mereka bertiga pun makin memusatkan perhatian mereka. Setelah berjalan sekitar satu jam, Cui Hao tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke belakang, seakan merasakan sesuatu. Mereka bertiga segera menyembunyikan diri di sebuah sudut tembok. Cui Hao memicinkan mata, lalu mendadak masuk ke sebuah gang yang hanya cukup dilewati satu orang yang memiringkan tubuhnya. Ketika mereka bertiga keluar, mereka mendapati bahwa buruan mereka telah menghilang, maka mereka segera dengan cemas berlari mengejarnya, namun tak nampak sosoknya sama sekali tak nampak. Aneh sekali, masa ia menumbuhkan sayap dan terbang, dengan kebingungan wangi yang mengaruk garuk kepalanya. Melihat keadaan itu, Jin Yuan Bao berjongkok, lalu dengan seksama memperhatikan jejak kaki di atas tanah, di mulut gang yang berada di sisi mereka nampak dua jejak sepatu yang samar-samar, Jin Yuan Bao membungkuk, lalu memungut beberapa ceceran tanah, ia mendapati bahwa ceceran tanah itu masih baru. Mazong menghampirinya, lalu berkata, ia pasti lari ke gang itu, cepat kejar. Tunggu dulu, Jin Yuan Bao berseru menghentikan mereka, setelah itu dengan seksama ia meneliti keadaan di sekelilingnya, lalu menuju ke arah sebaliknya dari gang itu, tak jauh dari tempat itu, sebuah rumah pendek menarik perhatiannya. Jin Yuan Bao segera berseru dengan penuh tekat, Wong Kiang, kejar Cui Hao. Siap, Wong Kiang segera mengejar. Mazong, kita pergi ke sebelah sana, Jin Yuan Bao menunjuk ke arah rumah itu. Mereka berdua melangkah dengan hati-hati ke rumah itu, Jin Yuan Bao memperhatikan pintu rumah itu, di pintu itu tergantung sebuah gembok tembaga, setelah itu ia menempelkan telinganya di pintu itu untuk menguping, ia mendengar bahwa dari dalam rumah terdengar sebuah suara, seakan seseorang sedang menyenandungkan sebuah lagu. Maka ia segera memberi isyarat pada Mazong agar mendobrak pintu. Tanpa berkata apa-apa, Mazong mengeluarkan golok, dengan sekali tebas, ia telah memotong gembok itu, mereka berdua pun masuk ke dalam. Bagian dalam rumah itu kosong melompong, hanya tersisa sebuah mangkuk kosong di atas lantai. Tak jauh darinya, seorang nenek tua yang kurus kering dan sakit keras duduk di atas lantai, dengan wajah tersenyum namun tak tersenyum, ia menyanyi, burung layang-layang, pakaian bersulam, tak punya ibu, sedih sekali. Begitu melihatnya, Mazong bertanya, bos, diakah orangnya? Jin Yuan Bao melangkah ke depan dan memandangi wajah Seng Bi dan Yang amat kotor, lalu menyingkapkan rambutnya, sedikit demi sedikit rot wajahnya pun terlihat, dengan terkejut bercampur girang, Jin Yuan Bao berseru, dialah orangnya. Akhirnya ketemu juga, Mazong menghembuskan napas lega, bos, kau memang sungguh cemerlang. Barusan ini aku curiga Chui Hao sengaja memancing kita, ternyata benar. Bi dan Liu tak tahu apa yang terjadi, sekonyong-konyong dengan ketakutan ia mundur ke belakang. Melihatnya, Jin Yuan Bao segera menenangkannya, Liupopo, jangan takut, kami datang untuk menyelamatkanmu. Bi dan Liu mengangkat kepalanya dan memandangnya, sinar matanya yang buram perlahan-lahan menjadi terang, tiba-tiba dengan matu berbinar-binar ia berkata, aku mengenalimu. Benar, ini aku, didang luhe, ingat bukan? Kau datang juga, sinar matcebi dan Liu menjadi buram, ia membuka mulutnya, lalu meringis, kau harus baik padanya. Harus baik pada siapa? Jin Yuan Bao kebingungan. Bos, Chui Hao sudah kabur, Wong Qiang berlari masuk. Rupanya ia tak bisa mengejarnya. Jin Yuan Bao mengangguk, lalu berkata, Wong Qiang, kau berjaga di sini, Mazong, pergilah ke Yaman untuk memanggil orang, awasi Chui Hao, tapi jangan bertindak dahulu supaya ia tak melarikan diri. Siap, jawab mereka berdua. Saat itu, tanpa sengaja Nyonya Jin mendengar dari mulut para pelayan bahwa sudah beberapa hari ini Yeu Kilin keluar pagi dan pulang malam, dan sengaja bertukar pakaian dari kain kasar sebelum keluar, hatinya Nyonya Jin pun seketika itu juga penuh kecemasan, kecurigaan dan amarah. Setelah itu, ia pergi ke taman Song Zhuhu, menunggu Yeu Kilin pulang. Selepas tengah hari, Yeu Kilin barulah pulang dengan kelelahan dan putus asa, begitu memasuki taman dan melihat Nyonya Jin sedang duduk di bawah pohon sambil minum teh, ia tertegun. Sudah pulang, Nyonya Jin setengah mengangkat kepalanya memandangnya. Untuk apa Anda mencariku, Yeu Kilin merasa agak heran. Nyonya Jin perlahan-lahan menghirup teh, lalu berkata dengan tenang, kabarnya beberapa hari belakangan ini kau pergi pagi dan pulang malam untuk mencari seseorang. Saat itu Yeu Kilin sedang galau dan cemas, ditambah lagi dengan urusan di depan matanya ini, ia semakin tak ingin berbicara, maka ia hanya mengangguk seraya berkata, benar. Oh, ya, Nyonya Jin mengangkat alisnya dengan perlahan, lalu menyindirnya, ku kira kalau Nyonya muda Wisma Jin kami pergi mencari seorang pelayan sendiri, ia akan dapat berhasil dengan semudah membalik telapak tangan, tak nyana masih tak ada kabarnya. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin merasa agak kesal, Anda bukannya tak memperdulikan mati atau hidupnya bidan itu? Untuk apa Anda berkata demikian? Sikap macam apa itu? Kemarahan muncul sekilas di matunya Jin, akan tetapi dengan amat cepat ia kembali tenang, dengan sekuat tenaga ia menahan amarahnya, lalu meletakkan cawan teh di atas meja, di Wisma Jin ada begitu banyak. Urusan, untuk apa kau mengurusi seorang bidan tua yang sebentar lagi mati? Kalau begitu, untuk apa kau peduli apakah aku sudah menemukannya atau belum? Dengan kesal Yeu Kilin berkata, Yeu Kilin, melihatnya semakin lama semakin bertindak di luar kewajaran, Nyonya Jin tak bisa menahan diri untuk tak menegurnya, perhatikanlah kedudukanmu sendiri. Nyonya muda Wisma Jin yang terhormat, seharian keluar masuk lorong dan memperlihatkan dirinya pada semua orang. Memalukan sekali. Sesuatu yang menyangkut hidup manusia adalah hal yang terpenting, untuk apa mempertimbangkan kedudukan dan kesopanan? Orang yang menculik bidan itu sekarang tak boleh dibiarkan berpuas diri, ia menatap Nyonya Jin, wajahnya nampak keras kepala. Untuk sesaat Nyonya Jin tak sanggup berbicara, apa maksud perkataanmu ini? Aku berkata bahwa orang yang menculik bidan itu tak boleh dibiarkan berpuas diri, Yeu Kilin kembali berkata, Aku juga tak berbicara tentang Anda, kenapa Ibu merasa tegang? Kau, darah Nyonya Jin bergejolak, ia berusaha keras menahan dirinya, apakah ada menantu seperti kau ini yang berani berbicara seperti ini pada Ibu mertuanya? Aku bermaksud baik, namun kau salah paham seperti ini, apa maksudmu? Ibu, apa maksud Anda sebenarnya? Aku sudah tahu jelas, Anda pun sudah lebih tahu, jangan berteka-teki denganku. Nyonya Jin tak kuasa berkata apa-apa, ia sudah tak bisa menahan diri lagi dan hendak melampiaskan amarahnya, Namun tepat pada saat itu, dengan bersemangat Afu berlari menghampiri mereka, Furen, Sau Furen, Chuan muda membawa pulang seorang nenek yang kotor. Apa? Nyonya Jin amat terkejut. Benarkah, Yeu Kilin nampak terkejut bercampur girang. Dan tepat pada saat itu, Liu Wenchao datang mencari Nyonya Jin. Begitu mendengar perkataan Afu, ia terkejut. Tak lama kemudian, Seng Bi dan Dipapah masuk, melihat bahwa Seng Ibu dan Yeu Kilin sama-sama berada di tempat, Dan juga bahwa sikap Yeu Kilin tak sopan, sedangkan wajah Seng Ibu tak enak dilihat, hati Jin Yuan Bawar makin risau. Ia menarik napas panjang dan menekan perasaannya, lalu dengan lembut menarik Seng Bi dan ke depan, Kepada Yeu Kilin ia berkata, Orang yang ingin kau cari sudah ku dapatkan untukmu. Yeu Kilin terkejut sekaligus girang, ia maju ke depan dan menarik tangan Seng Bi dan, Dengan penuh perhatian ia berkata, Liu Popo, bagaimana keadaanmu? Apakah mereka membuatmu susah? Namun Bi dan Liu hanya meracau, tak mengerti perkataannya, jelas bahwa ia linglung. Nyonya Jin diam-diam menghembuskan napas lega. Jin Yuan Bawar melihat Yeu Kilin yang bertanya pada Bi dan Liu dengan penuh perhatian, dan juga melihat nyonya Jin yang jelas amat marah, wajahnya menjadi suram, dengan dingin ia berkata, Orang yang kau cari sudah ditemukan, bukankah sekarang kau seharusnya sedikit lebih tenang? Apa arti perkataanmu itu, Yeu Kilin merasa agak tak senang, kapan aku tak tenang? Jin Yuan Bawar memelototinya, lalu tak lagi memperdulikannya, ia berbalik ke arah nyonya Jin dan berkata, Ibu, aku akan mengantar Anda kembali ke kamar. Dengan raut wajah yang rumit, nyonya Jin memandang Bi dan Liu, ia bersiap untuk pergi, namun tak nyana, begitu pandangan matanya bertemu dengan pandangan Mathe Bi dan Liu, Sekonyong-konyong di Mathe Bi dan Liu muncul rasa juri, dengan ketakutan ia berkata, Aku tak akan bicara, aku tak akan bicara. Hati nyonya Jin terkesiap, tak bicara tentang apa? Tak ada orang yang ingin kau bicara. Akan tetapi, Bi dan Liu malahan menutupi kepalanya dengan tangannya, lalu berjongkok sambil gemetaran, nampaknya sangat ketakutan. Melihatnya, Yeu Kilin memandang nyonya Jin dengan wajah yang makin curiga. Jin Yuan Bawar mengerutkan keningnya, dengan kesal ia berkata, Bukan ibuku yang menakut-nakuti dia, untuk apa kau melihat ibu seperti itu? Dengan perlahan, Yeu Kilin mengalihkan pandangan matanya ke arah Jin Yuan Bawar, dengan wajah penuh tekat ia bertanya, Yuan Bawar, bagaimana kau menemukannya? Aku mendapatkan petunjuk, dan menemukan sebuah rumah kecil di pinggir kota, di sana aku menemukannya, sayang para penculiknya telah melarikan diri. Yeu Kilin tentu saja tak percaya, ia melangkah ke depan dan memapah Bi dan Liu sendiri, lalu dengan ramah bertanya, Liu Popo, beritahu aku, siapa orang yang menangkapmu? Dengan sinar matu yang kebingungan, Seng Bi dan memandang semua orang di tempat itu, mulutnya mengeluarkan suara ah, ah yang lirih. Liu Wencao amat terkejut, ia cepat-cepat menekan perasaannya dan dengan diam-diam mundur ke belakang Nyonya Jin, sehingga Nyonya Jin berada di depannya. Melihatnya, Jin Yuan Bawar menahan kemarahannya, melangkah ke depan, lalu berkata dengan pelan, Jangan khawatir, katakanlah, siapa yang menangkapmu. Wajah Liu Wencao amat tegang, otot-otot di wajahnya berkerenyit, tangannya terkepal lerat, ia takut dikenali, dan juga khawatir kalau-kalau ekspresi wajahnya yang luar biasa mengundang kecurigaan orang, maka ia berusaha sebisanya untuk menenangkan dirinya. Seng Bi Dan berbalik, pandangan matanya memandang ke arah Liu Wencao, akan tetapi, dari sudut pandang orang lain, tak jelas apakah yang dipandanginya itu Liu Wencao atau Nyonya Jin. Liu Wencao gemetar, mau tak mau ia menunduk, menghindari pandangan metu Seng Bi Dan. Wajah Nyonya Jin pucat pasi. Dengan curiga, Yeu Kilin memandang Nyonya Jin, akan tetapi, tak nyana, pandangan metu Bi Dan Liu beralih ke orang lain. Liu Wencao menghembuskan napas lega. Tepat pada saat itu, mendadak sekujur tubuh Bi Dan Liu gemetar, Jangan, jangan, aku tak mau minum obat, aku tak mau minum obat. Sinar metu Liu Wencao menjadi jari. Dengan ketakutan Bi Dan Liu bersembunyi di belakang Yeu Kilin. Semua kejadian itu dilihat oleh Jin Yuan Bao, ia cepat-cepat menjecarnya, minum obat apa? Siapa yang memberimu minum obat? Seng Bi Dan gemetar ketakutan, ia menarik lengan baju Yeu Kilin dan tak berkata apa-apa lagi. Yeu Kilin melangkah ke depan sambil melindungi Bi Dan Liu, lalu berkata pada Jin Yuan Bao, kau jangan memaksanya lagi. Kenapa, Jin Yuan Bao tertegun, kau bukannya sangat ingin tahu siapa yang menangkapnya? Kalaupun ia tahu, di depan semua orang, ia tak akan berani berbicara. Maksudmu, orang yang menangkapnya berada di antara kita begitu mendengar perkataannya, Liu Wencao semakin tegang. Dengan metode berbinar-binar, Yeu Kilin memandang Nyonya Jin, kau sudah tahu dengan jelas. Hati Nyonya Jin terkesiap, ia menegulnya, Kilin, ku kira kau baik hati dan kasihan pada orang yang miskin dan lemah, ternyata kau punya maksud lain. Kau jangan besar kepala karena hal ini, benar-benar tak tahu aturan. Melihat Yeu Kilin bersikap begitu tak hormat pada sang ibu, Jin Yuan Bao kontan marah, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu pada ibu? Orangnya sudah ku bawa pulang untukmu, apakah kau sudah puas? Kalau sudah puas, bawalah dia pergi. Aku akan pergi sekarang, Yeu Kilin tersenyum sinis, menarik tangan Bi dan Liu, lalu pergi. Dengan hati yang masih juri, Liu Wencao kembali ke kediamannya, melihatnya, Agui segera mendekatinya dan berkata, Tak nyana, Jin Yuan Bao bertindak dengan begitu cepat. Nenek Sinting itu entah kapan akan sadar, kau dan aku telah menunjukkan muka kita di hadapannya, begitu ia bicara, habislah semuanya, Liu Wencao amat cemas. Kalau begitu, hamba akan, Agui membuat gerakan memotong leher. Liu Wencao merenung beberapa saat, lalu kembali berkata, Sekarang kita tak tahu Yeu Kilin dan Jin Yuan Bao tahu seberapa banyak. Aku akan mencari tahu dahulu, setelah itu lakukan apa yang kau anggap perlu. Baik. Tanda bintang. Yeu Kilin membawa Bi dan Liu ke taman Songzhu. Ia menyuruh orang memandikannya sampai bersih dan mengganti bajunya, dan juga membuat bubur sarang burung panas untuk memperkuat tubuhnya. Pikiran Bi dan Liu linglung, Yeu Kilin menyuapinya nasi sendiri dengan amat sabar. Setelah Bi dan Liu selesai makan, Jiang Xiaok Xuan kebetulan datang, begitu melihat bubur tercecer di sudut-sudut bibir Bi dan Liu, Ia segera memberikan serbet kepada Yeu Kilin. Yeu Kilin menerima serbet itu dan dengan teliti menyeka mulut Bi dan Liu. Melihatnya, Jiang Xiaok Xuan dengan agak khawatir bertanya, Setelah ini, apa yang akan kau lakukan? Yeu Kilin tertegun, lalu berkata, Sebelum ini aku hendak mencari Bi dan Liu karena ingin ia memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya pada Yuan Bao sendiri. Ketika pulang ke rumah mertua, aku telah membawa Yuan Bao ke Meishan, ia sudah menemui ibu, namun aku tak punya care untuk membuatnya mengenali ibu, oleh karenanya, sepulangnya dari Meishan, aku mencari saksi dari masa silam. Memang sangat aneh, siapapun juga sulit percaya bahwa orang yang membesarkannya selama 20 tahun lebih bukan ibu kandungnya. Pada mulanya aku khawatir Bi dan Liu tak akan sadar dan tak bisa menceritakan kejadian bertahun-tahun silam itu, tapi sekarang aku sudah tak peduli lagi, aku mencarinya hanya untuk melindungi jiwanya. Kau tak ingin Yuan Bao mengenali ibumu, Jiang Xiaok Xuan amat terkejut. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, setelah diam beberapa saat. Ia baru berkata, selama berada di Wisma Jin, aku mendapati bahwa Nyonya Jin benar-benar memperlakukan Yuan Bao sebagai putra kandungnya, rasa sayangnya terhadap Yuan Bao tak kurang dari ibuku, lagi pula Yuan Bao pun selalu sangat menghormati dan menyayanginya. Yuan Bao pasti tak bisa menerima kenyataan ini. Kalau begitu, ibumu lantas bagaimana? Bagaimanapun juga, Yuan Bao adalah darah dagingnya. Aku telah menipu Yuan Bao sekali, aku tak ingin melukainya lagi, aku hanya berharap agar ia dapat hidup dengan bahagia, kupikir, ini adalah keinginan ibuku juga. Ai, Jiang Xiaok Xuan menghala nafas dengan pelan, ku harap Yuan Bao dapat mengetahui jerih payahmu. Berharaplah, dengan hati yang penuh kecemasan, Yeu Kilin mengangguk. Kalau begitu kau harus membiarkan peristiwa 20 tahun yang lalu itu selamanya menjadi rahasia, Jiang Xiaok Xuan menepuk-nepuk bahunya untuk menghiburnya. Walaupun sekarang Liu Popo telah ditemukan, namun kita harus lebih waspada, kita akan bergantian mengurusnya, jangan sampai terjadi apa-apa pada Liu Popo. Aku tahu. Malam ini aku akan datang menggantikanmu, setelah berbicara, Jiang Xiaok Xuan berdiri, aku pulang dulu untuk mengatur semuanya. Ya, Yeu Kilin mengangguk, matanya mengikuti sosok Jiang Xiaok Xuan yang berlalu. Bi dan Liu tertawa ke tolol-tololan, mendadak wajahnya menjadi serius, lalu ia membuka mulut. 20 tahun semua ingin tahu, 20 tahun, Yeu Kilin terkejut sekaligus girang, ia maju dan menarik sepasang bahu Bi dan Liu, Liu Popo, kau sudah sadar? 20 tahun, 20 tahun, Bi dan Liu menyeringai, dengan linglung ia mengumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, Yeu Kilin mencecarnya, Liu Popo, katakanlah. Mendadak Seng Bi dan berhenti berbicara, ia hanya tersenyum ke tolol-tololan, namun tak berkata apa-apa. Tepat pada saat itu, Liu Wencao memasuki ruangan itu. Mendengar suara, Yeu Kilin berpaling, dengan terkejut ia berkata, dia oge. Sambil tersenyum Liu Wencao berkata, aku datang untuk menengok Liu Popo. Akan tetapi, begitu melihat Liu Wencao, Bi dan Liu segera bersembunyi di sudut ranjang, tubuhnya gemetaran. Liu Wencao berusaha sedisanya menenangkan diri, ia tersenyum getir dan berkata, Nampaknya ia sangat takut padaku. Ia bukan hanya takut padamu, tapi takut pada semua orang asing. Begitu melihat orang asing, ia ketakutan, Yeu Kilin berkata dengan penuh simpati. Sambil memicinkan matanya, Liu Wencao memandang Bi dan Liu, seakan dengan asal, ia bertanya, apakah dia sudah mengatakan siapa yang menangkapnya? Belum, Yeu Kilin mengheleng, barusan ini ku kira ia telah sadar dan aku hendak menanyainya, namun ia hanya mengumam tak jelas tapi kelihatannya, asalkan ia makan dan tidur dengan baik dan tak kaget, ia akan dapat dengan cepat berbicara seperti biasa. Berbicara seperti biasa? Nafsu membunuh berkelebat di mati Liu Wencao, namun setelah itu dengan wajah bersyukur, ia berkata, Bagus kalau begitu. Yeu Kilin tersenyum, lalu bangkit, aku akan membuatkan obat untuknya. Oh, ya, aku akan pergi bersamamu. Liu Wencao bangkit, membantu Yeu Kilin memapah Bi dan Liu kembali ke ranjang, menidurkannya, lalu bersama-sama meninggalkan ruangan itu. Setelah meninggalkan Taman Songzhu, beban berat di hati Liu Wencao seakan menghilang, tubuhnya yang kaku pun perlahan-lahan berubah menjadi santai, sambil berjalan ia bertanya dengan penuh perhatian, beberapa hari ini raut wajahmu tak enak, apakah kau dan Yuan Bao bertengkar? Dia itu sejak kecil sifatnya begitu, mulutnya jahat tapi hatinya baik, tapi kadang-kadang sikapnya tak masuk akal, bagaimanapun juga ia adalah putra kesayangan Wisma Jin, sejak kecil ia tak pernah kalah, kau harus memahaminya. Tidak, ia tak bertengkar denganku, Yeu Kilin menggeleng. Liu Wencao tersenyum, bagus kalau kau tak bertengkar dengannya. Sembari berbicara, mereka berdua tiba di muka halaman, Jin Yuan Bao sedang berjalan ke arah mereka, ia mengangkat kepalanya dan melihat Liu Wencao, wajahnya pun langsung nampak agak kesal, dengan amat tak senang ia menarik Yeu Kilin, lalu dengan suara pelan yang penuh kemarahan berkata, Kenapa kalian berduaan lagi? Apa maksudmu berduaan? Kata Yeu Kilin dengan kesal. Begitu melihat raut wajah mereka berdua yang tak enak dilihat, Liu Wencao cepat-cepat berkata, Kalian berdua jangan bertengkar karena aku. Ketika mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao malahan tertawa, dengan sikap merendahkan ia menyindir Liu Wencao. Liu Wencao, kau terlalu besar kepala. Masa kami berdua bertengkar karenamu? Yeu Kilin benar-benar tak tahan melihat raut wajahnya, ia tak dapat menahan diri untuk tak berkata dengan gusar, Jin Yuan Bao, apakah kau tak bisa menahan mulutmu sedikit saja? Kau, Jin Yuan Bao tak menyangka Yeu Kilin dapat sedemikian rupa melindungi Liu Wencao, Ia pun kontan murka. Melihatnya, Liu Wencao malahan segera menjura pada mereka berdua, tersenyum dengan anggun, lalu berbalik dan berlalu. Setelah ia berlalu, Jin Yuan Bao baru kembali menoleh dan memandang Yeu Kilin dengan kesal, lalu bertanya, kenapa kau kembali berduaan dengannya? Apa maksudmu berduaan? Yeu Kilin mengerutkan dahinya, untuk apa aku berduaan dengannya? Ia kebetulan sedang datang menjenguk Bi dan Liu, lalu aku berkata padanya bahwa aku hendak membuat obat, lalu kami pergi bersama. Mendengar penjelasannya, Jin Yuan Bao merasa agak lega, untuk apa ia datang menjenguk Bi dan Liu? Ia memperhatikannya, apa salahnya, Yeu Kilin mengerutu pada dirinya sendiri, ia mebelamu dan menyuruhku memaafkanmu. Kau ini terlalu picik. Apakah aku perlu dibela olehnya? Sikap Jin Yuan Bao sangat merendahkan. Yeu Kilin memelototinya dan tak lagi menjawabnya. Setelah berjalan beberapa saat, Jin Yuan Bao tak dapat menahan diri untuk tak mencecarnya. Kau dapat bersikap begitu tulus pada seorang asing seperti Bi dan Liu, Kenapa kau tak bisa mencoba bersikap baik pada ibuku? Yeu Kilin tertegun, akan tetapi karena berbagai sebab, ia tak dapat menjelaskannya. Akhirnya ia hanya dapat berkata, Apa menurutmu aku orang yang suka sengaja mencari gara-gara? Memangnya aku sengaja ingin bertengkar dengan ibumu. Hati Jin Yuan Bao sedikit melunak, ia menarik Yeu Kilin, lalu dengan tenang berkata, Bagaimanapun juga, kita adalah sebuah keluarga, kalau kita sekeluarga harmonis, dan bersama-sama menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga, bukankah ini suatu hal yang baik? Yeu Kilin melihat pandangan mata Jin Yuan Bao yang dengan bersungguh-sungguh mengharapkan ia dan Nyonya Jin berbaikan, Ia ingin memelah dirinya sendiri, namun tak ingin melukai kekasihnya, ia merasa tak rela, namun akhirnya mengangguk tanpa dapat berbuat apa-apa, dengan lirik ia berbisik, Kau Jin Yuan Bao jarang terdengar mengatakan perkataan yang lemah-lembut agaknya aku benar-benar telah membuat susah ibumu. Melihatnya mau berkompromi, Jin Yuan Bao segera tersenyum bermanis-manis dan berkata, Baiklah, baiklah, masalah lama. Tak usah diungkit-ungkit. Bagaimana kalau sekarang kita menjemuk Bi dan Liu? Baik. Komai Yeu Kilin mengangguk, tak ada jeleknya. Mereka berdua segera melangkah dengan cepat ke kamar tamu Taman Songzhu, akan tetapi, begitu membuka pintu mereka melihat sebuah pemandangan yang mengejutkan. Dengan wajah kebiruan, Bi dan Liu tergeletak dengan lemas di lantai, dan di hadapannya, berdiri Nyonya Jin yang ketakutan. Melihat pemandangan itu, Yeu Kilin tertegun, lalu maju dan mengangsurkan tangannya, namun ia mendapati bahwa hidung Bi dan Liu sudah tak bernapas lagi. Seaktika itu juga, dengan berduka dan marah, ia berpaling dan berkata pada Seng Dalang, hatimu sungguh kejam. Nyonya Jin sangat terkejut, wajahnya pucat pasi, sambil terhuyung-huyung ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Jin Yuan Bao segera maju dan memayang Nyonya Jin yang sedang kaget, lalu berkata dengan marah kepada Yeu Kilin, omong kosong apa yang kau katakan? Apakah kau tak lihat ibu sedang terkejut? Yeu Kilin memelototinya, memelototinya Nyonya Jin, menggertakan giginya dan berkata, Liu Popo sudah mati. Jin Yuan Bao terkejut, apa? Ia segera maju untuk memeriksanya, mencari hembusan napasnya dan memeriksa denyut nadinya, untuk memastikan bahwa Bi dan Liu sudah meninggal. Kau lah yang membunuh Liu Popo, Yeu Kilin bangkit dan menunjuk Nyonya Jin dengan geram. Nyonya Jin yang sedang terpana, ketika tiba-tiba mendengar perkataannya, tak nyana baru tersadar setelah beberapa lama, lalu berkata dengan marah, omong kosong. Waktu aku datang ia sudah mati. Kau jangan berbohong. Waktu masuk aku jelas melihatmu sedang berdiri. Kau masih mencoba menyangkal sikap Yeu Kilin sangat agresif. Begitu mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao langsung mendorong Yeu Kilin, lalu berdiri di depannya Jin Seraya berkata, Yeu Kilin, kau sudah gila. Untuk apa ibuku membunuh seorang nenek sinting? Jin Yuan Bao, Yeu Kilin memandang jasad Bi dan Liu yang sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat, mohon buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Peristiwa ini sudah terang-benderang, tapi kau masih melindunginya. Dialah yang membunuh Liu Popo. Kau menuduh ibuku membunuh orang, Jin Yuan Bao memicinkan matanya, sinar buas berkelebat di matanya. Aku tak menuduhnya, dialah yang membunuh orang. Dengan tenang Jin Yuan Bao memandangnya, napasnya perlahan-lahan menjadi berat dan makin lama makin cepat, melihat ekspresinya, taknya Na Yeu Kilin merasa agak jerif, akan tetapi, setelah itu ia merasa bahwa dirinya sama sekali tak membuat kesalahan, untuk apa takut padanya. Maka ia segera membusungkan dadanya dan kembali menatapnya. Tiba-tiba, Jin Yuan Bao meraung dengan marah, tak nyana kau dapat begitu kurang ajar pada ibu. Minta maaf. Cepat minta maaf. Menyuruhku minta maaf. Kenapa kau tak bertanya kenapa ia membunuh orang? Yeu Kilin, kau gila atau tidak? Jin Yuan Bao memandanginya seakan melihat sesuatu yang aneh, malahan mencurigai ibuku. Dia terkejut, kau bukannya cepat-cepat mengurusnya, tapi malahan menuduhnya membunuh orang, di matamu apakah kau masih menganggapnya ibu? Beginikah caranya kau membalas budi ibuku yang sudah rela menanggung dosa besar demi kita? Benar-benar tak tahu berterima kasih mendengar perkataan itu, Yeu Kilin kontan tak bisa bernafas, di matamu dia itu benar-benar bodhisatlah hidup, benar tidak? Memang dia seperti itu. Kau tak tahu. Aku tak tahu apa. Kau, Yeu Kilin baru dajah hendak memberi tahunya, akan tetapi, begitu ia hendak mengucapkannya, ia bimbang sesaat. Aku tak tahu apa. Katakanlah. Katakanlah, Jin Yuan Bao menjecarnya. Yeu Kilin memandang Nyonya Jin, lalu menggertakan giginya, baik, aku akan mengatakannya. Justru pada saat Yeu Kilin dengan bersemangat hendak membuka tabir masa lalu, mendadak, ai yeo, Nyonya Jin berkata, lalu jatuh pingsan. Jin Yuan Bao kontan terkejut, ia segera maju untuk memayang Nyonya Jin, ibu, ibu. Bagaimana keadaanmu? Akan tetapi, nampaknya Nyonya Jin sudah pingsan dan sama sekali tak menjawab. Jin Yuan Bao cepat-cepat memondongnya, lalu berjalan dengan langkah-langkah lebar ke pintu, saat meninggalkan tempat itu, ia memandang Yeu Kilin dengan penuh amarah, sinar matanya itu menyala-nyala, seakan hendak membakar hati Yeu Kilin. Di Wisma Jin, di dalam taman Furong, banyak orang berdiri di luar kamar tidur Nyonya Jin, mereka semua dihentikan Jin Yuan Bao di luar pintu, menunggu sampai dipanggil. Nyonya Jin berbaring di atas ranjang, wajahnya pucat pasi, Tabib Istana Wang duduk di sebuah bangku di pinggir ranjang, memeriksa denyut nadinya. Dengan cemas Jin Yuan Bao berdiri di sampingnya, setelah beberapa saat, Tabib Istana Wang baru dengan perlahan berdiri, sama sekali tak ada yang luar biasa dalam ekspresi wajahnya, Jin Yuan Bao pun segera bertanya, bagaimana keadaan Nyonya? Nyonya telah menerima suatu kejutan yang terlalu kuat, darah dan kinya bergejolak, akan tetapi untungnya sama sekali tak berbahaya, dengan minum beberapa obat penenang pikiran dan perawatan yang baik, ia akan sembuh. Wajah Tabib Istana Wang ramah, namun setelah mengucapkan perkataan itu, ia berhenti sejenak, lalu berkata, akan tetapi. Tanda petik. Tapi apa? Dengan cemas Jin Yuan Bao bertanya. Tapi tubuh Nyonya lemah dan tak boleh terkejut lagi. Ekspresi wajah Tabib Istana Wang serius. Jin Yuan Bao memandangnya, setelah beberapa saat ia baru berbicara dengan perlahan, baik, mohon tuliskan resep, banyak terima kasih. Tak usah sungkan, Tabib Istana Wang menjura, lalu mundur. Sejak kemarin malam hingga pagi hari ini, Jin Yuan Bao terus berlutut di depan ranjang Nyonya Jin sambil memegang. Tangannya erat-erat, sikapnya amat penuh perhatian dan bakti, selain itu, ia pun semakin menyalahkan dirinya sendiri. Yuan Bao, gumam Nyonya Jin. Tiba-tiba Jin Yuan Bao pun tersadar, Ibu, kau sudah sadar si bidan, dengan cemas Nyonya Jin menatapnya. Tentu saja Jin Yuan Bao tahu maksudnya, ia menjawab, sudah dibawa ke Yaman, pemeriksa mayat telah memeriksanya. Ia dibunuh. Jin Yuan Bao mengangguk. Di wisma Jin kita yang berwibawa, tak nyana ada orang yang dibunuh di depan matuk kita sendiri, keterlaluan, suara Nyonya Jin agak bergetar. Melihat wajah Seng Bunda yang tirus dan pucat, Jin Yuan Bao segera bersumpah, anak pasti akan menyelidiki hal ini sampai menjadi terang-benderang. Nyonya Jin membuka mulutnya, seakan hendak mengatakan sesuatu, namun akhirnya perkataan itu tak terucapkan, ia menghela nafas, lalu berkata, agaknya di wisma kita memang benar-benar ada seorang setan. Kalau ada setan pasti ada sosoknya, dia tak akan bisa melarikan diri. Ya, Nyonya Jin mengangguk, ia diam beberapa saat, lalu kembali berkata dengan perlahan, aku tak menyalahkan kilin, hatinya cemas. Kalau kau dapat menangkap pembunuh yang sesungguhnya, kau barulah dapat membantu ibu melaksanakan keadilan. Ibu, bagaimana ia tanpa memberdakan yang baik dan jahat dapat memperlakukan Anda dengan tak adil. Anda pun begitu besar hati, hati Jin Yuan Bao terasa pedih, ia bangkit dan berkata, istirahat dan tenangkan pikiran, anak akan segera menyelidiki hal ini. Ketika Jin Yuan Bao yang cemas dan kelelahan baru saja masuk ke kamar tidur, taman Songzhu, ia melihat Yew Kilin sedang berjalan keluar, wajahnya pun nampak acuh tak acuh. Api amarah Jin Yuan Bao kontan tersulut, ia menarik Yew Kilin agar berhenti dan berkata, kau hendak lari keluar seperti seseorang yang tak berdosa? Lepaskan tanganku, dengan keras kepala Yew Kilin hendak mengibaskan tangan Jin Yuan Bao. Namun Jin Yuan Bao menyarat Yew Kilin kembali ke kamar mereka, pagi-pagi begini, kau hendak pergi kemana? Pergi mencari ibuku. Begitu mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao tak bisa menahan diri lagi, ibumu, lagi-lagi ibumu. Kau telah membuat ibuku. Marah hingga pingsan, apakah kau hendak cuci tangan dan tak memperdulikannya? Ibumu marah dan jatuh pingsan, tapi masih di rumah, sedangkan ibuku entah disekap oleh siapa di tempat apa, semakin lama menunggu keadaannya semakin berbahaya. Ibumu hilang dan aku sudah berusaha menyelidikinya. Apakah kau tak percaya padaku? Benar, aku memang tak percaya padamu, Yew Kilin gusar, kau begitu melindungi ibumu, bagaimana aku dapat mempercayaimu? Jin Yuan Bao seakan tak dapat percaya bahwa perkataan itu keluar dari mulut Yew Kilin, ia menatapnya tanpa berkedip, lalu dengan tak percaya berkata, kau memang sudah sinting. Apakah kau pikir hilangnya ibumu ada hubungannya dengan ibuku? Apakah ada hubungannya atau tidak sekarang masih tidak jelas, tapi kematian Liwopo pasti ada hubungannya dengannya. Sampai sekarang kau masih percaya bahwa Liwopo dicelaka ibuku? Kau benar-benar tak bisa diajak bicara amarah Jin Yuan Bao berkobar. Memangnya kau bisa diajak bicara, Yew Kilin tersinggung dan dengan suara keras membantah, aku tanya padamu, apakah kau tahu bagaimana Bi dan Liwopo mati? Dibekap orang dengan bantal hingga tewas, di mulut dan lubang hidungnya ada sisa-sisa kapas. Ketika aku meninggalkannya, Liwopo masih baik-baik saja, tapi ketika kami kembali, ia sudah tewas. Saat itu ibumu berdiri di sisinya, tangannya pun memegang bantal, kau masih berkata bahwa bukan ibumu yang melakukannya. Tapi kenapa ibuku ingin membunuhnya? Untuk apa ibuku membunuh seorang nenek tua yang sama sekali tak bermusuhan dengannya? Karena ibumu, Yew Kilin cepat-cepat menelan kembali perkataan yang hendak diucapkannya. Karena apa? Katakan. Dalam hatinya, ia sendiri sudah tahu jelas. Tak nyana kau dapat berkata seperti itu, Jin Yuan Bawa makin marah. Ibuku tahu dengan jelas bahwa identitasmu palsu, tapi ia masih menerimamu, ia rela menanggung bahaya dengan mengambil alih kesalahanmu di hadapan Ibu Suri. Barusan ini, kau menuduhnya telah membunuh orang, tapi ia masih memaafkanmu. Di kolong langit ini mana ada seorang ibu yang begitu toleran dan murah hati seperti ibuku? Seorang ibu yang begitu baik, masih kau perlakukan seperti itu? Coba tanyai hati nuranimu, bukankah kau bersikap keras kepala? Karena kau begitu mempercayainya, aku tak punya waktu untuk beromong kosong denganmu, Minggir. Suara Yew Kilin sedingin es tanpa tahu apa-apa, kau hendak mencari di mana. Tak usah merepotkanmu, setelah berbicara, Yew Kilin mengibaskan tangan Jin Yuan Bawa, lalu melangkah dengan cepat ke pintu. Begitu meninggalkan Wisma Jin, Yew Kilin segera menuju ke Yamen Ibu Kota, lalu meneliti daftar orang hilang di tempat-tempat sekitar Ibu Kota, akan tetapi setelah membacanya, ia tak menemukan nama yang dicarinya. Ketika para petugas Yamen melihat bahwa ia cemas, dengan maksud baik mereka memberitahunya agar pergi ke tempat penampungan Ibu Kota, maka Yew Kilin pun segera pergi ke tempat itu. Di halaman tempat penampungan, nampak para wanita sedang berdiri atau duduk, ada yang memondong bayi, ada juga yang menangis dengan pelan, ada yang mengerang karena kesakitan, dan ada yang memandang orang-orang yang datang dengan penuh harapan, berharap bahwa orang yang datang itu adalah keluarga yang datang untuk menjemput mereka. Yew Kilin melewati mereka satu persatu, dengan seksama mencari, kalau ada orang yang rambut panjangnya terurai. Menutupi wajah, ia membungkuk dan menyingkapkan rambut orang itu agar dapat melihat wajahnya dengan jelas. Yew Kilin memperhatikan seseorang, orang itu bukan ibunya, maka ia melangkah maju, ia kembali memperhatikan seseorang lain, ia pun bukan yang dicarinya, maka dirinya pun terus melangkah maju. Rasa khawatir dan putus asa di wajahnya makin lama makin nampak nyata. Justru pada saat ia telah kelelahan dan kehilangan harapan, pandangan matanya terpaku pada sesuatu. Nyonya setengah baya di hadapannya itu memungkunginya, di rambutnya tertancap sebatang bunga, dan danan rambut dan sosok itu sangat akrab dengannya, sangat mirip dengan nyonya Yew. Yew Kilin merasa jantungnya seakan melompat ke tenggorokannya, dengan cepat ia melangkah ke depan, setelah tiba di belakang punggung nyonya itu, ia menarik napas dalam-dalam, dengan penuh harap, dan dengan suara bergetar, ia berkata, Ibu. Nyonya itu tak bereaksi. Yew Kilin memperkeras suaranya, ibu wanita itu dengan perlahan berbalik. Senyum penuh harap Yew Kilin membeku di wajahnya, dia adalah seorang asing yang sedang memandanginya dengan kebingungan. Hati Yew Kilin seakan terjatuh ke dalam lembah dalam, seketika itu juga ia tak tahu harus berbuat apa, wajah tersenyumnya berubah menjadi ekspresi putus asa yang amat sangat. Setelah tertegun beberapa saat, ia berbalik dan lari menghindar. Segala care telah dicoba, setiap tempat telah didatanginya. Yew Kilin tak dapat berbuat apa-apa, ia hanya dapat memilih tempat terakhir, tempat yang sangat tak ingin didatanginya. Kamar mayat. Sambil berjalan terhuyung-huyung, ia sampai di depan kamar mayat, akan tetapi, begitu melihat bagian dalam kamar mayat yang gelap gulita, dalam hatinya muncul perasaan di juri, sepasang tangannya mengepal lerat, ia beberapa kali mengangkat kakinya namun tak kunjung masuk ke dalam. Tak benar, pasti tak mungkin terjadi. Jangan takut, Yew Kilin, tak mungkin. Yew Kilin memberi sugesti pada dirinya sendiri. Setelah melakukan hal itu untuk beberapa saat, ia barulah dengan susah payah dapat mengumpulkan keberanian untuk melangkah ke dalam kamar mayat. Para petugas Yaman membuka kain putih yang menutupi mayat satu persatu. Setiap kali kain penutup mayat dibuka, Yew Kilin memejamkan matu dengan ketakutan, lalu setelah itu baru membuka matu dengan perlahan, ia amat takut kalau-kalau mayat itu adalah nyonya Yew. Setelah melihat semua mayat perempuan di antara mayat-mayat itu, dan bahwa di antaranya tak ada nyonya Yew, Yew Kilin merasa seakan hendak amruk. Akan tetapi, saat itu pintu kamar mayat didorong hingga terbuka, beberapa petugas Yaman membawa masuk sebuah mayat. Setengah umur, wanita, setelah itu terdengarlah suara seorang petugas Yaman, jantung Yew Kilin melompat, sekujur tubuhnya gemetar, ia mengikuti mayat yang baru saja dibawa masuk itu, ia mengangsurkan sepasang tangannya yang gemetar untuk menyingkapkan kain penutup mayat itu, namun tak berani melakukannya. Seng petugas Yaman membuka kain penutup mayat itu, benar tidak? Yew Kilin tak sempat berjaga-jaga, bahkan matanya pun tak sempat dipejamkannya, untung saja, bukan. Akan tetapi, ia tak lagi sanggup menahan tekanan seperti ini, ia merasa bahwa urat syarafnya seketika itu juga rontok dan lari keluar kamar mayat. Ketika ia berlari dengan terhuyung-huyung keluar dari gerbang kamar mayat, di luar pintu hujan telah turun dengan lebat. Namun Yew Kilin tak menghiraukannya, sepasang tangannya bertumpu pada sebatang pohon, napasnya terengah-engah. Dengan putus asa ia duduk di samping pohon, tak kuasa menahan tekanan dalam hatinya, ia pun ambruk sambil menangis terseduh-seduh. Ibu, ibu, di mana kau berada? Semua ini salahku, pulanglah, hu hu hu. Yew Kilin menangis dengan amat pilu, ia menangis seakan hendak melupakan seluruh dunia ini, tiba-tiba, punggungnya terasa hangat, ia masuk ke dalam sebuah pelukan yang sudah akrab dengannya. Dengan tertegun Yew Kilin mengangkat kepalanya, dan memandang mata Jin Yuan Bao yang penuh kekhawatiran dan rasa sayang. Dengan lembut Jin Yuan Bao menyeka wajahnya yang penuh air hujan dan air mata, lalu dengan suara pelan ia berkata, Ayo pulang dulu. Setelah berbicara ia mengangsurkan tangannya, hendak menarik Yew Kilin. Namun, tanpa berkata sepatah katapun, Yew Kilin mengibaskan tangan Jin Yuan Bao keras-keras, sambil bertumpu pada pohon ia bangkit, lalu dengan terhuyung-huyung melangkah ke depan sendirian. Ikut aku pulang dulu, Jin Yuan Bao melangkah ke depan dan menahannya. Aku tak mau pulang, aku ingin mencari ibuku. Hujan begitu lebat, bagaimana kau bisa mencarinya kau pergilah, masalahku dan ibuku tak perlu kau urus. Apa kau harus membuat keributan seperti ini? Jin Yuan Bao berkata dengan gusar. Membuat keributan apa? Seketika itu juga Yew Kilin menjadi gusar, tentu saja kau tak khawatir, kau tak menganggapnya ibu, kau hanya mempercayai nyonya Jin yang berada di atas awang-awang itu. Apakah kau peduli pada hidup mati ibuku? Kau tenanglah sedikit, melihat gerak-geriknya yang sepertinya hampir ambruk, Jin Yuan Bao menariknya masuk ke dalam pelukannya, lalu memeluknya erat-erat, berusaha untuk membuatnya tersadar, tak mungkin terjadi apa-apa pada ibumu. Yew Kilin berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, karena tak bisa melepaskan diri, ia langsung mengayunkan tinju dan memukuli tubuh Jin Yuan Bao, apa yang harus kulakukan? Kalau sampai terjadi apa-apa pada ibu, apa yang harus kulakukan? Aku sudah berkata, tak mungkin terjadi apa-apa. Pasti tak mungkin terjadi apa-apa, Jin Yuan Bao merawang. Terima kasih telah menonton!